Pemirsa polisi menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi yang dikendalikan jaringan Arapidana Lapas Bolangi di Bakasar, Sulawesi Selatan. Ribuan pil ekstasi ini disembunyikan dalam mesin pompa air. Polisi menangkap dua pengedar narkoba yang menyelundupkan 5.000 pil ekstasi melalui jasa ekspedisi laut dan disembunyikan dalam mesin pompa air. Kedua pelaku diringkus bersama barang bukti di sebuah toko penjualan mesin pompa air milik salah satu pelaku di Jalan Daeng Tata, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Pil ekstasi dikemas dalam 50 bungkus plastik yang masing-masing berisi 100 butir ini dikendalikan oleh seorang narapidana di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan dikirim melalui jasa ekspedisi laut. Rencananya ribuan pil ekstasi ini akan diedarkan di Kota Makasar. Hingga kini polisi masih menyelidiki asal ribuan pil ekstasi bernilai 3 miliar rupiah ini. Untuk identitas pelaku, di belakang ada dua orang, M, AI, dan kemudian pekerjaannya buruh, alamatnya di Kota Makasar. Kemudian satu lagi, laki-laki, AI, umurnya 45 tahun, pekerjaan di Kota Makasar. Alamat Jalan Daeng Tata. Ini barang bukti yang dikasih tas lain, ekstasi ini adalah ini, yaitu mesin pompa. Jadi semua ekstasi yang ada di sini, dimasukkan di daerah ini, disamakan, dan dikirim melalui paket. Kemudian kita dikirim paket, karena ada informasi dari masyarakat, terus kemudian kita lakukan pembedahan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 112 atau 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sungguh, INUS, melaporkan.